Halo kelas 7 SMP Negeri 1 Pak Gedangan, apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya Hari ini Buaya akan menjelaskan materi bilangan, yaitu operasi penyumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan Tujuan pembelajarannya, yaitu siswa diharapkan mampu melakukan operasi penyumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan Seperti yang telah kalian pelajari pada saat kalian duduk di sekolah dasar Untuk penyumlahan dan pengurangan, apabila pecahannya memiliki penyebut yang sama, maka kita dapat langsung menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya Sedangkan untuk perkaliannya, dapat kita rumuskan bila A per B dikali C per D Maka dapat kita hitung dengan cara A dikali C per B dikali D Dan untuk pembagian, kita misalkan A per B dibagi C per D Maka dapat kita hitung sama dengan A dikali D per B dikali C Untuk lebih jelasnya, mari Buaya jelaskan Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan Contoh, 3 per 4 ditambah 1 per 4 Karena penyebutnya sudah sama, maka kita dapat langsung menjumlahkan pembilangnya 3 ditambah 1 Sama dengan 4 per 4 4 dibagi 4 sama dengan 1 Contoh kedua 1 per 2 ditambah 2 per 5 Karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita dapat menyamakan dulu penyebutnya Mencari KPK 2 dan 5 Atau kita juga dapat langsung mengalihkan 2 dikali 5 10 10 dibagi 2 adalah 5 5 dikali 1 sama dengan 5 Tambah 10 dibagi 5, hasilnya 2 2 dikalikan 2 jadi 4 Maka 5 ditambah 4 sama dengan 9 Per 10 Contoh berikutnya adalah pengurangan Sama seperti penyumlahan Jika penyebutnya sudah sama Kita langsung saja mengurangkan pembilangnya 3 dikurang 1 Sama dengan 2 per 4 Kita sederhanakan 2 per 4 Menjadi 1 per 2 Contoh kedua adalah pengurangan 1 per 2 dikurang 2 per 5 Karena di sini penyebutnya belum sama Kita samakan Seperti tadi penyumlahan Kita mencari KPK 2 dan 5 Adalah 10 10 dibagi 2 adalah 5 Dikali 1 Hasilnya 5 Dikurang 10 dibagi 5 Hasilnya 2 Dikali 2 adalah 4 5 dikurang 4 1 per 10 Oke ya Lanjut ke perkalian dan pembagian Tadi sudah dijelaskan ya Tentang rumus ini Langsung saja 1 per 2 dikali 2 per 5 Maka Kita dapat hitung langsung 1 per 2 Dikali Penyebut dikalikan penyebut 2 dikali 5 Pembilang dikali pembilang 1 dikali 2 1 dikali 2 Hasilnya 2 2 dikali 5 10 Hasilnya adalah 2 per 10 Sedangkan untuk pembagian 1 per 2 Dikali 2 per 5 Maka dapat kita hitung 1 per 2 Dikali Menggunakan rumus yang ini Untuk bagian pecahan yang kedua ini Kita balik menjadi 5 per 2 Sehingga kita dapat langsung mengalikan 1 dikali 5 adalah 5 2 dikali 2 adalah 4 Ini adalah hasilnya Mengerti ya anak-anak?